Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi ke delitera pada seri tutorial inscape kali ini kita akan belajar blishtek efek nah tech ini seperti maksudnya efek-efek ini seperti logo tiktok loh Oke langsung aja pertama kali pastinya kita harus tulis teks dulu sini saya tulis teks Hai glitch Oh saya ubah warna hitam Oke om saya hapus lagi saya mau pakai huruf besar semua eh salah glitch seperti ini ya kemudian saya mau tebalkan Oke kalau udah gini kita besarkan nah agar teks box ini bisa dicincang-cincang ya kita harus buat dia menjadi path atau kita harus ubah dia ini menjadi sebuah path caranya simak baik-baik pertama kita ke menu path lalu ubah menjadi object to path nah itu langkah pertama langkah kedua ke menu path lagi kita klik break apart Oke udah dua langkah ya jangan sentuh dulu setelah itu langkah ketiga kita and group and group nah langkah keempat yaitu langkah terakhir kita ke menu path lagi dan kita judul nah kalau udah gini pasti bisa kita edit nih jadi kalau yang bisa belum bisa edit itu harus ikutin langkah dengan benar oke sekarang kita cincang-cincang dengan persegi pertama kita buat persegi panjang dulu yang tipis aja aduh ketipisan saya matikan snapnya dulu nah ini kita buat seperti ini oke kita tipiskan sedikit kenapa mau nipis oh belum mati snapnya oke ini udah sekarang kita letakkan disini nah ini kita ubah jadi warna apa ya yang merah aja nih biar beda setelah itu kita harus duplicate duplicate lalu pindahkan ke bawah seperti ini nah duplicate lagi nah biar-biar cepet nih kita pakai shortcutnya aja yaitu ctrl D ctrl D lagi oke sip nah kalau udah gini kita harus seleksi semuanya seleksi semuanya tapi yang huruf ini alias teks ini jangan seleksi nah ini ya ini udah ke seleksi semua sekarang kita ke path lalu kita union kita satukan pilih yang division oke division nah udah jadi nih udah tercincang ah maksudnya tuh udah tercincang-cincang sekarang kita kita kasih stroke aja ya atau outline warna merah nah supaya kita tuh nampak gitu agar lebih jelas Hai agar lebih jelas jadi sekarang tinggal kita geser-geser aja nah ini geser ke kiri ini juga nih bawahnya ini geser-geser ke kiri ini ke kiri juga ngikut ini lagi ini juga gini aja terus sampai habis gitu selang 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 ya ini Ke kiri ini Harus sabar nih kalau udah buat gini volumes줘 harus satu-satu demi dapat efek yang bagus gitu ya kan ini aja deh habis itu ini oke lanjut terus lanjut nah masih ada 3 huruf lagi semangat semangat oke kita buru-buru nih biar cepet nanti kelamaan videonya malah bosan ya kan nah ini mungkin kalian bisa gesernya tuh agak luar dikit atau agak jauh dikit kan biar nampak gitu efeknya paham kan boleh geser kemana aja ya kesuka hati deh tapi jangan jauh-jauh kali terpisah ya dari kelakonannya udah retak-retak nih ini kalau berisik ya karena suara laptop ini keyboardnya mohon maklum aja kita fokus ke desainnya aja oke satu huruf lagi nih satu huruf lagi ini saya seleksi kayak gini aja nih nah biar cepet kalian kalau mau seleksi kayak gini dari awal boleh juga gak ada yang larang nah lebih cepet gak sih oke aduh tidak terseleksi oke udah udah siap udah siap sekarang kita hapus nih apa ya namanya nih ini outline-nya outline-nya kita hapus kita seleksi semua lalu kita pilih ini sambil menahan shift ya sambil menahan shift oke satu dua tiga nah seperti ini kalau udah gini kita ke path kita satukan alias union nah oke sekarang kita duplicate nih kita duplicate kita geser ke samping kanan ini kita ubah jadi warna biru lalu kita pindahkan ke belakang ke paling belakang ya atau tekan N nah kita duplicate lagi pindahkan juga ke satu langkah ke belakang atau back down ya back down ini kita ubah jadi warna pink seperti ini lalu ini hitam ini kita ubah jadi warna putih nah udah jadi nih udah hampir jadi jadi kita harus kasih background warna apa nih warna hitam biar nampak lalu kita pindahkan ke paling belakang nah nah ini udah jadi nih udah hampir jadi ya sekarang kita nambah garis-garis gitu biar nampak gitu dia tuh nge-glish gitu zet-zet gitu ya gimana sih ini kita buat dulu kotak tipisnya tipis seperti ini lalu kita peculkan dikit nah ini kita duplicate sama kita kasih warna yang kayak gini juga kita pindahkan ke belakang kita geser lalu kita duplicate lagi ya atau ctrl D kita geser kita pilih warna pink nah ini yang warna hitam harus paling depan ya pakai tombol home lalu kita ubah jadi warna putih sekarang ini semua kita group group atau ctrl G nah kalau udah gini tinggal kita taruh disini aja nih nah ini saya duplicate ya dengan cara ctrl G kita taruh sembarang tempat aja dulu nih kalau perlu di ini kita balik ini kita balik nah jadi itu kita kecilin nah kita ctrl D lagi kita kecilin misalnya disini aja lalu ini disini lalu disini lalu disini ini kita kecilin kalian bebas ya bebas berkreasi gak mesti harus ikut ini juga ini boleh taruh sembarang tempat asalkan dia tuh kayak efek gliss gitu gliss di situ ini misalnya disini oke lalu dimana lagi kita taruh ini disini aja deh oke oke best yang bereksperimen ini boleh kecil-kecil aja terserah pokoknya gimana aja boleh atau kalau mau tipiskan lagi boleh juga gak masalah udah hidup gak sih hmm ini kita tipiskan ini aja lagi dia jangan besar banget ya oke kita tipiskan dikit hmm ini juga oh ini kita hapus aja nih hapus karena ketebalan kita delete hi kok gak angrup dia ini ctrl D kita pindahkin kesini ctrl D lagi hmm kecil aja seperti ini gimana sih dikit dari belakang aja satu langkah ke belakang misalnya disini juga satu langkah ke belakang atau pick down kemudian kembali lagi oh gak cukup gak apa-apa kalau kalian mau biar bagus lagi tuh kan kalian harus sampai detail nih buatnya nih tapi untuk biar kita gak lama-lama disini juga kita persihkan aja jadi udah gini aja udah gini aja deh ya oke udah siap nah kalau liat dari jauh udah nampak ya kan hmm gitu nah udah jadi nih nah jadi gitu cara buat tag efek ini semoga bermanfaat ya jangan lupa di share ke kawan-kawan kalian juga yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu semoga bermanfaat tadi udah bilang ya oke gak apa pamit dulu ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke